Jawa Haji Klotermunggaran Provinsi Jawa Barat Anu Asal Nadi Kabupaten Subang secara resmi di jurung laku kewakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainut Tauhid Saadi di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi Poe Sabtu Wanci Janari Zainut Tauhid Saadi di Asrama Haji Saharitami yang ngajuk juga tanah suci bikin ngelakonan ibadah haji jero opat puluh poe tur bakal mulang dari kalemacai tanggal 15 Juli 2022 nubakal datang Satu tas ngelakonan mangsa karantina kurang lebih 24 jam opat ratus opat calon Jawa Haji diwabungan keopat petugas Pangaping Klotermunggaran Provinsi Jawa Barat Anu Mangrupa Jawa Asaka Kabupaten Subang secara resmi di jurung laku kewakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainut Tauhid Saadi Diaping kewakil Gubernur Jawa Barat Urusan U'lum serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Ajam Mustajam di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi Jawa Barat Poe Sabtu Wanci Janari Perak-perakan ngajurung laku calon Jawa Haji T dilakonan secara simbolis kumasraken bandera berembodas diwakil Menteri Kepatugas Pangaping Anu Ngawakilan Calon Jawa Haji Wamen PPJ Kepala Jawa Calon Haji Asa Provinsi Jawa Barat sangkan ngajagak kesehatan salilah ngelakonan ibadah haji di Tanah Suce Mekah Di antik itu pihaknya ngageing Kepala Calon Jawa Haji sangkan tetap ngelarapkan protokol kesehatan salilah ngelakonan ibadah haji dina usum sesalat COVID-18 Pertama, jemaah haji dan jemaah kasi-kasi hari ini sudah dilepas dan disana nanti jam 7.25 akan terbang Pertama, jemaah haji Indonesia yang berantar dari Jawa Barat Dekat kemudahan dan selamatkan dan juga kesempatan-selamatkan Dekatnya dengan pelancar dan mendapatkan pahala dan siapa Sejarah Nekitu Wakil Gubernur Jawa Barat Urusanul Ulum PPJ Kepala Jamaah Cangkan Ngajagangaran HD Jawa Barat Turta Indonesia Salilah Ayah di Tanah Suci Ibadah ini ada ibadah ini Ibadah penerjaan, ibadah di atas, ibadah kauling Artinya jangan selalu, utamakan perasaan-perasaan Kepala Bidang Hajikan Wil Kementerian Agama Jawa Barat Ahmad Handiman Romdoni Nandesken Kita kelotermunggeran Camaah Calon Haji T. Bakal Miang Murukatana Suci Ngelewatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jagana etap para calon jamaah haji T. Bakal ngelaksanakan ibadah haji Di Tanah Suci Salilah Opat Puluh Poe Turta bakal mulang ke lemah cahit tanggal 15 Juli 2022 Setelah kita berangkatkan sejumlah 408 jamaah Dan mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi sehat Dan menghasil hasil kesehatan Alhamdulillah dua koloter yang setelah masuk ke emarkasi Jakarta-Bekasi ini Dari Kabupaten Subang dan Cirebon Dalam kondisi sehat tidak ada yang satupun yang terkopar COVID-19 Namun Pak, untuk teknis koloter satu sendiri Nanti akan berada di Alhamdulillah Berapa hari dan kembali ke Tanah Air? Kapan ya Pak? Koloter satu ini termasuk dalam gelombang pertama Jadi para calon Kamaah Allah ini Ke Madinah terlebih dahulu Dan mereka akan kembali ke Tanah Air Tanggal 15 Juli 2022 Seperti yang disampaikan Pak Wakil Menteri Agama tadi Dalam pelepasan koloter pertama Yang paling utama dan pertama yang akan diperhatikan oleh Calon Jemaah Haji adalah kesehatan Fase pemberangkatan Jemaah Calon Haji Provinsi Jawa Barat Ke Pasingkana Opat Pulau Opat Kloter Lawan jadwal akhir Numiang tanggal 2 Juli 2022 Yuana Kurniawan, Bandung TV